Perempuan yang sudah bersuami, kemudian ini tatoiyabat, dia kemudian naum raum, kemudian lewat ngejelen, pas kemudian bauna raum ee capok siom kek lakek lain, maka dia tidak akan pernah mendapatkan baunya surga. Itu hadisnya jelas. Jadi mau noletan yang buja bini ini keluar, ya tidak apa-apa, silakan. Tapi di sini alim ha syurutok, sampaikan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Misalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, alhamdulillah kita dapat bertemu kembali dalam program Mengajik Kitab. Tentunya bersama Kiai Imam Sutaji, selaku betul bagai dakwa BCNI Semenang, dan juga masih dengan sumber yang sama, yakni Kitab Kuratul Uyul. Dan pada episode ke-16 ini mungkin akan menjadi episode terakhir kita untuk membahas Kitab Kuratul Uyul. Dan di episode ke-16 ini kita akan membahas terkait ahlak-akhlak yang harus dilakukan oleh semua ini. Mungkin kita bisa langsung saja. Assalamualaikum Pak Caya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali ya Pak Caya di pertemuan. Ya, alhamdulillah di 16 ya. Ya, dan insyaAllah ini akan menjadi pembahasan penutup ya Pak Caya di Kitab Kuratul Uyul. Ya, dan kita akan bersuat dalam episode yang lain tentunya dengan track kita prevensi yang berbeda. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa TV yang sangat saya banggakan. Yang kami sangat cinta sayang. Apereka dan dalam beberapa adab tetak ramah seorang suami dalam pergawalan di keluarga bersama istri. Dalam kitab ini dijelaskan wamin adab bis zawji anju'an syirat zawjah tahu bisnyul khuluk. Jadi diantara hal-hal yang dianjurkan dan harus dilakukan oleh seorang suami. Menggaul istrinya dengan ahlak yang baik. Jangan kasar. Makanya sesuai dengan namanya saja. Nikahun itu mestinya ada non-ekaf, alif dan ha. Non-nya itu berarti nikmat, kaf itu karomah, alifnya itu adalah kelembutan. Tapi ingat Mbak Serli, buat seorang suami walaupun dia lembut tapi harus tetap tegak. Tau lebelok. Karena kan ada seorang suami yang memimpin keluarga. Iya, iya. Makanya nikahun itu ada alifnya. Jadi alif itu memang harus tegak. Jangan sampai pelok. Ya moen bilu kan benih alif itu namanya. Jadi tapi alif itu ketegakan yang disertai dengan ketegasan. Tapi penuh dengan kelembutan. Sesuai dengan alif pun artinya itu lembut. Makanya kalau ada orang bernama alif itu namanya lembut. Al-ulfah itu kelembutan. Kemudian selain itu, Kemudian seorang suami memang harus bersabar dengan hal-hal yang dilakukan istri. Jadi seorang suami ini memang harus dipersiapkan mentalnya. Seorang perempuan itu adalah sesuatu mahluk. Eh, satu mahluk yang memang diciptakan kadang-kadang mengangenin. Tapi juga kadang megelin. Dan itu harus dipersiapkan. Dan ini saya alami, Mbak Sherly. Kadang-kadang dengan istri itu kadang-kadang marahnya luar biasa saya. Tapi kalau udah jauh kangen. Iya, gitu-gitu kira-kira begitu. Dan seorang suami harus betul-betul siap menerima kenyataan itu. Jadi ayasbir ala al-adha. Atas hal perlakuan yang menyakitkan dari seorang istri. Selama bisa dimaafkan. Ketika si istri marah, ya andainya kita yang bisa mengalah. Di dalam keluarga yang saya jalani, Mbak Sherly, memang kita memang harus berbalik. Posisi terbalik. Dalam arti memang suatu saat kita memang ada yang terbalik. Karena kalau nanti tidak terbalik, Mbak Sherly, ini bahaya. Harus terbalik. Terbaliknya gimana? Gini, kalau lagi suami marah, istri mengalah. Kalau istri lagi ngomel, bersiap-siaplah seorang suami untuk mendapatkan pahala dengan tanpa meluangkan modal. Pahala akan mengalah. Jadi pada dasarnya memang dalam duit rumah tangga ini, Harus tidak disertai saling mengalah, ya Pak? Ya, ya, ya. Betul. Saya lanjutkan dulu ya. Kemudian, Jadi, jangan menggurau. Jangan bergurau dengan istri akan hal-hal yang kemudian menyebabkan dia marah. Jadi, hati-hati. Karena ada candaan-candaan yang kemudian memang memancing, Secara tidak sadar, istri itu marah. Ada banyak. Misal, contoh membandingkan dia dengan wanita lain, itu tidak boleh. Tidak boleh. Marah itu perempuan. Karena memang perempuan kalau dibandingkan, itu marah. Apalagi ketika dibandingkan, dia kalah. Gitu. Marah itu. Dan memang, apalagi dibandingkan kecantikannya. Jadi, perempuan itu kan sudah saya bilang, Dia lebih senang dibilang cantik daripada pinter. Kenapa? Karena alasannya juga di laki-laki. Karena laki-laki lebih senang melihat daripada berpikir. Kembali lagi, Pak. Ya. Kemudian berikutnya, Mbak Serli. Seorang suami ini harus cemburu. Ingat, Mbak Serli. Nanti, kalau di dalam keluarga, bukan Mbak Serli yang harus cemburu dengan laki-laki. Justru laki-lakinya Mbak Serli ini harus cemburu dengan Mbak Serli. Kenapa? Kalau kau tak mau berbagi suamimu dengan wanita lain. Tolong, sekali-kali jangan kamu berbagi aurat dengan laki-laki lain. Itu loh. Nah, di sini yang dimaksud dengan seorang laki-laki itu harus cemburu dengan istrinya. Itu maksudnya. Paham ya? Ya, paham. Benar, tapi perempuan itu kurang bersyukur. Dia lupa bahwa ada cinta yang telah merasuki dan hanya untuk dirinya. Hanya ini, ini. Ini penting. Kan pernah saya katakan ini. Jadi kan begini, Mbak Serli. Kita ini sering lupa dari saking inginnya cinta sehingga lupa bahwa hari ini kita sudah dimiliki oleh cinta yang dan cinta ini harus disyukur. Ingat, Mbak Serli. Wanita yang hebat itu bukan wanita yang cantik dicintai banyak lelaki. Tapi wanita yang hebat itu adalah wanita yang dengan segala kesederhananya dia mampu memikat satu hati laki-laki dan laki-laki itu tidak pernah mencintai kecuali hanya dirinya. Nah, itulah wanita yang hebat. Hari ini kadang-kadang suaminya sudah sayang, sudah seperti ini, masih macam-macam. Hanya persoalan beda. Kurang bersyukur, maka tolong Mbak Serli nanti kalau sudah bersuami, ketika suami memberikan hal-hal seperti kebutuhan, uang, atau apalah. Nah, cobalah suatu saat sampaikan terima kasih. Kelangkong mas, bolehlah beri ingin yang ria mas, engkau anu mas, enggak anu mas. Seperti itu. Itu insya Allah luar biasa itu. Dan pahalanya luar biasa di sisi Allah SWT. Karena juga pada dasarnya ketika kita berterima kasih, apakah ya oleh perempuan berterima kasih kepada laki-laki, itu akan secara tidak langsung akan membeda suasana, akan menjadi lebih baik. Lebih baik. Saya biasa dengan istri itu. Minta maaf dan berterima kasih kepada istri. Biasa. Saya kadang-kadang sering minta maaf kepada istri saya, tolong maafkan saya yang tidak bisa memenuhi kebutuhan sebagai seorang suami yang betul-betul gentle. Dari zohiron wabatinan, tolong itu dimaafkan. Karena ajal kadang-kadang datang tanpa janjian. Tolong maafkan, dan kalau saya mati, tolong anaknya dirawat. Dan ya gitu, kalau kamu mau bersuami lagi ya, tapi saya nanti akan bilang kepada Allah, tolong jangan pertemukan saya dengan kamu. Saya bilang begitu. Itu sudah biasa jadi saya minta maaf. Kemudian saya juga bisa, apa, sering mengatakan terima kasih. Terima kasih kamu sudah memberikan anak buat saya. Kamu sudah ngopeni, kamu sudah alatini anak-anak saya. Tolong yang terakhir juga saya minta, terakati. Tahapain, agar dia menjadi anak-anak yang salihin. Anak-anak yang berbakti kepada orang tua, menjadi orang yang peratuh mengajun Allah SWT. Itu yang saya minta kepada istri saya. Itu Mbak Saleh, kita lanjutkan lagi Mbak Saleh. Jadi seorang istri juga melarang, seorang suami harus melarang istrinya keluar sendirian. Itu jangan, dan istri harus betul-betul taro ocak itu, muntah taro ocak itu. Tak tahu saya sejak ngocok. Jadi, seorang suami harus melarang istrinya keluar sendirian. Apalagi keluarnya itu tanpa kepentingan yang sangat mudolat. Faini tarot lil khurujih al-limhashurotoh. Shurotohu biantakhruja torfain nahar fi akshan itiyabihau arha'iha khalfaha shibran awdira'an. Maka, mau letakning didak Mbak Serli, jadi mau letakning buja bini ini keluar, ya tidak apa-apa, silakan. Tapi, disini al-limhashurotoh, sampaikan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Misal, kamu jangan sampai keluar jumlahkuan, pas kemudian mulai jumlah lemah. Kemudian juga fi akshan itiyabihau. Monban keluar lah, jika kamu mau keluar tolong pakaiannya yang bagus. Bagus dalam arti, jangan sampai itu memperlihatkan lekuk-lekuk tubuh. Fi arha, disini disebutkan fi akshan itiyabihau arha'i khalfaha shibran. Teti kalampinah ini, seporana ini Mbak Serli, ini bahasaan saya. Jadi ketika keluar itu, tolong dari arah belakang misalnya, istri itu lekuk tubuhnya, jangan sampai kelihatan. Jadi, muntengnya itu, kadang-kadang itu, saya kebaikan sokesoan itu. Itu jangan, harus betul-betul rapi. Seperti itu Mbak Serli, jadi jangan sampai keluar. Kalau mau keluar, ya itu syaratnya. Pakaiannya harus betul-betul menutupi aurat, bukan abuntu aurat. Sekarang kan banyak saya ngebuntu aurat. Mungkin kalampin Mbak Serli, itu nyata ya saya. Ini peran terjalan, ini saya ceritakan. Dulu saya pernah ketemu seorang perempuan. Itu yang saya sempat gimana ya. Saya juga pakai jaket ini loh, ada gambarnya NU lagi. Itu kerudungnya pakai NU di sini. Aduh, ini pakai NU ya. Terus apa yang terjadi? Bajunya mundur ya, tas Mbak Serli itu lumayan. Angkep-cakep lah. Aduh, Mbak Serli minggu kebeben, Mbak Serli. Itu, apa ya? Jangan saja, tapi salah orang yang jatuh koros gitu loh. Persis dengan acarang itu. Itu mana jalan, seorang Pak Serli. Itu mana jalan koros itu, acarang lepis. Bahkan, acarang lepis ya. Merempat sudah kan lepis ya. Ajalanan lepis ya. Itu koros itu. Merempat di atasnya, kodungnya nyaman. Aduh, kebeben-berempat jalan dengan acarang begini, Mbak Serli. Itu, itu canjai aja, saking lepah-kala balik. Kaya petan itu kan, lapa deboi. Melaiki bintil, melaiki karet. Kaya kenibal itu. Terus lagi. Kan nyaman itu. Nah, itu waktu itu saya agumam ya, pekeran. Duh, ini gimana ini perempuan. Akhirnya saya malu sendiri. Saya juga gambarkan, oh disini. Aduh, ini disangkanya sama nanti saya. Akhirnya, saya apa? Saya bawa suruban begini. Saya ubah posisi ini, menjadi begini saya. Biar ada kelihatan. Nah, ya kenapa? Ini kan itu lain, Bang Giyasyimasyari. Giyasyimasyari, pendiri Nahdutul Ulama itu, mengajarkan kita amal-amal soleh, mengajarkan kita berislam yang benar. Mendirikan Nahdutul Ulama untuk memberiskan bangsa ini. Bukan hanya segedar untuk cawi-cawi. Gitu lah maksudnya. Kok tiba-tiba gak lambang Nahdutul Ulama dipakai oleh orang yang cara berpakaiannya, kemudian tidak, sangat tidak standar menutup orang. Itu kan memalukan, Bang Giyasyari. Nah, itu maksud saya. Jadi, tolong kalau Bang Giyasyari ini lumayan sudah seperti itu. Jadi, pakaian memang, apa namanya, tidak terlalu ketat. Dan, itu cukup, apa namanya. Kalau bisa, kerudunya juga lebih ke bawah. Jadi, kalaupun dia mau keluar, harus pakaiannya yang benar. Wa antamsya torah fanar wa allayakuna wa antamsya fitur fiturik. Dan, akhirnya dia berjalan di pinggir jalan. Coba, apa, nengah-tengah. Ya, menengah-tengah, apa, kita beri motor ya. Repot juga ya, Bang Giyasyari. Repot juga ini. Terus, ini lagi, ini Mbak Sherly. Ini yang penting ini. Wa allayakuna alaiharihut tayyibih. Jangan pakai parfum. Perempuan itu kalau mau keluar, Mbak Sherly, waduh. Subhanallah. Ini ada keterangannya, Mbak Sherly. Perempuan yang sudah bersuami, kemudian ini tatoyabat. Dia kemudian naum ra'om, kemudian lewat naik jalan, pas kemudian bauna ra'om ee capok siom kek laki lain, maka dia tidak akan pernah mendapatkan baunya surga. Itu hadisnya jelas. Nah, kok sial kamu? Ya, ini Sherly, lagi memutarin Pak Giyasyari. Kembali lagi yang, Sherly pernah mendengar ya Pak Giyasyari. Nah, ada perubatan nih Pak Giyasyari di sisi media. Membahas terkait parfum ini. Dan itu ada salah satu komentar seperti ini. Tapi kan itu kan tergantung niat. Nah, itu tadi. Saya kan katakan niat tidak mengubah status. Karena memang perempuan mengharumkan dirinya. Dan harumnya ini memang sengaja untuk agar dicium orang-orang lain. Ini enggak boleh. Kalau bukan mahrumnya. Dalam hal ini bukan jariahnya. Apa? Bukan jariahnya. Apa? Kalau bukan suaminya. Gitu lho. Itu enggak boleh. Maka niatnya. Hormat betul. Apa yang dihormat? Jadi, yang wajar-wajar sajalah. Gitu. Kalau mau beri hotoyib. Kalau mau berparfum. Berparfumlah ketika di depan suami. Agar litansyit. Agar suami itu bersemangat. Baik. Wala taksifah sya'an bin jasadihah. Nah, ini lagi. Jangan membuka aurat dari badannya. Jadi, kita kan ulama Nusantara ini. Masih di Indonesia ini. Memang aurat itu. Satru auratil mar'ayni ma'la za' ma'zalah fihtilafil ulama. Ada sebagian ulama. Muka ini. Kalau di luar sholat itu aurat. Tapi sebagian lagi enggak. Jadi. Jadi yang jelas. Kita tidak membahas ini aja dulu. Jadi aurat yang dimaksud. Ada aspek kewajaran lah. Jadi. Saya bukan tidak setuju dengan burku. Tidak. Atau saya bukan berarti kemudian menghina burku. Enggak. Tapi maksud saya adalah bahwa. Konteks keindonesiaan. Masalah keindonesiaan hari ini. Budaya bangsa kita ini. Sepertinya lebih siap dengan cara yang seperti Mbak Sterli pakai ini. Kenapa? Maaf. Kemarin saya pernah ditanya oleh orang. Apa masalahnya sih Pak Kiai kalau tidak setuju dengan pakai orang jilis? Cadar itu loh. Cadar. Kenapa Pak Kiai tidak setuju itu? Apa mudaratnya? Saya bilang kepada dia. Ini bahaya kalau di Indonesia. Kenapa? Karena di Indonesia ini perempuan keluyuran tidak pasalah. Budaya kita boleh selama dalam batas-batas kewajaran. Apa mudaratnya? Jelas mudarat dong. Saya jawab begitu. Kalau saya kemudian boncengan sama perempuan yang kemudian tidak pakai jadar. Semua orang pasti menyangka itu istri saya. Betul? Padahal itu selingkuhan misalnya. Naudzubillah itu. Nah kalau sudah seperti ini kan. Tidak bisa. Kemudian. Jadi. Menutup istri ini dari. Dari. Sebeni mahrumah. Jadi. Kewajiban istri suami juga terlebih dahulu mengajarkan hukum-hukum. Seperti haid dan semacamnya. Dan hendaknya berbuat adil. Di antara istri-istrinya. Kalau istrinya lebih di satu. Kalau saya kan masih iswan. Bukan istri. Jadi di istri itu harus. Ayakdilah. Harus adil. Jangan condong ke yang satunya. Belah bambu. Setongi kenca. Setongi tateng. Jangan. Wa ayu adibaha wa ayu adibaha wa ayu adibaha wa ayu adibaha wa ayu adibaha. Mendidik dan memberikan nasihat. Wa la wa ayahjurha wa yadribaha in khalafat amrahu indhan na'ifadatahu. Jadi bahkan sebenarnya. Ini dilarang ya. Kalau tidak dalam keadaan terpaksa. Yahjur. Jadi istri memang harus suatu saat harus dihajur. Hajur itu kalau bahasa maduranya Mbak Serli. Eh so keren. Soker. Tahu ke soker. Tak is apa. Biasa itu. Saya sering itu. Kalau istri sudah mangkelin saya itu pasti saya hajur. Tapi tidak lepas di tiga hari. Kadang-kadang cuma satu malam itu Mbak Serli. Nah, itulah Mbak Serli. Kemudian selain dari itu. Perempuan yang soleha itu memberikan kebaikan di rumah dengan membantu untuk menegakkan agama. Demikian Mbak Serli. Berarti dari beberapa yang disampaikan Pak Tia ini. Perempuan anjuran dan sikap-sikap ataupun akhlak yang harus dilakukan oleh seorang suami ini kepada istri. Serli itu menangkap ada sembilan poin penting Mbak Yair. Yang pertama itu seorang suami itu harus seperti ini. Tegas tapi lemur. Tegas. Jangan pelok. Kalau pelok nanti marah istrinya itu. Benar-benar. Yang kedua. Harus sabar dan juga siap menerima segala mungkin kebat mutan istri ya Pak Tia. Iya Pak? Kebat mutan. Istilahnya. Bad mod. Iya, iya. Iya, kecerewetan kita saja. Jangan bad mod. Lalu yang ketiga itu harus saling mengalah ya Pak Tia. Jangan saling mengalah. Ya, maksudnya mengalah ketika misalnya si suami lagi marah, sang istrinya harus mengalah. Ya, ya boleh-boleh sebut. Lalu jangan bergurau yang itu, berguraunya itu akan membuat istri marah. Iya. Lalu juga harus memiliki rasa cemburu. Iya, siapa itu? Suami. Oh iya, betul. Takutnya nanti kebaparan sama yang mahal. Nanti istri yang cemburu. Tidak ada ceritanya itu dalam keterangan. Lanjut. Ya, lalu yang ke-6 juga melarang istri keluar sendirian. Lalu yang ke-7 mengajari syariat-syariat. Seperti hukum haid dan lain-lainnya. Ya. Lalu juga seorang suami ini ketika memiliki istri lebih dari satu harus bersikap aja. Ya. Dan yang terakhir, kadangkala sang suami ini juga perlu marah-marahan ya Pak Kelian bersama istri. Ya, marah-marahan. Ya, jangan perlura. Maksudnya, kalau itu tidak bisa dihindari, kalau mau marah, tolong marahnya yang proporsional. Gitu maksudnya. Jangan keterlaluan. Jangan keterlaluan. Jadi, seperti contoh dalam kasus yang saya alami. Jadi, kan istri kadang, tidak selamanya istri itu ngangenin. Kadang-kadang itu nyebelin juga. Betul itu. Saya kadang bilang sama istri, kamu ini kadang-kadang ngangenin gitu. Kadang-kadang megelin gitu. Saya bilang gitu. Ya, akhirnya istri itu tertawa gitu. Maksudnya, gimana ya? Iya. Maksudnya, kalau misalnya kita lagi dekat, itu bikin kesel. Tapi, kalau lagi jalan. Saya diingat dengan sebuah perkataan dari bahasa Arab gitu loh. La khayro fin nisa wa la sobra'an hunna. Jadi, tidak ada kebaikan sebenarnya sama sekali dari perempuan itu. Perempuan itu tidak ada kebaikannya sama sekali. Jangan marah dulu. Iya. Perempuan itu tidak ada kebaikan sama sekali. Tetapi, apa yang terjadi? Wa la sobra'an hunna. Tapi, laki-laki tidak akan pernah bersabar tanpa kehadiran seorang perempuan. Gitu maksudnya. Walaupun dia tidak punya kebaikan. Tapi, dia adalah yang dinanti untuk mewujudkan sebuah kesabaran. Gitu, Mbak. Lanjut. Kalau masih mau disampaikan, silakan kesimpulan. Ada kata-kata terakhir ini, Mbak. Sebelum menutup pertemuan kita kali ini, para Mirsa semacam TV yang saya banggakan. Hidup ini adalah bagaikan lentera yang terang-benderang dan pada saatnya akan padam. Kebahagiaan adalah sesuatu yang dicari. Manusia selama menghirup udara, dia pantas untuk dikatakan hidup. Dan ketika dia sudah tidak lagi mampu menghirup udara itu, maka dia sebenarnya telah mati. Akan tetapi, Mbak Serli, jauh dari itu, manusia itu telah mati ketika dia tidak lagi menemukan kebahagiaannya. Terima kasih, Mbak Serli. Mungkin itu saja teman-teman dari Serli dan juga Pak Kiai di episode ke-16, episode terakhir ya Pak Kiai ya. Ya. Dengan sumber Kitab Kuratul Uyun. Mungkin buat kalian bisa bertemu kita lagi di episode selanjutnya, namun dengan pembahasan yang berbeda. Ya, insya Allah. Dan mungkin itu saja dari Serli, semoga video ini bermanfaat. Tapi juga jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share video ini. Terima kasih, marahmatullahi wabarakatuh.